Kalau kalian sudah mencari smartphone baru yang menggunakan chipset Snapdragon, maka video rekomendasi Nidia kali ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk memilih ponsel baru di range harga 3 jutaan aja. 7 HP yang akan Nidia rekomendasikan ini pun berasal dari beragam vendor, sehingga memudahkan kalian untuk memilih. Padasalah dengan rekomendasinya? Maka yang langsung aja simak video ini sampai habis ya! Produk yang Nidia rekomendasikan pertama ada Oppo A76, yang sudah mulai dijual di Indonesia sejak bulan Februari kemarin. Public Relations Manager Oppo Indonesia, Ario Medianto mengatakan bahwa Oppo A76 hadir dengan mengusung teknologi SuperFood. Bukan itu aja, Omari juga mengklaim bahwa Oppo A76 merupakan smartphone pertama yang menggunakan teknologi itu dalam Oppo A-series. Di sisi tampilan layar, Oppo A76 menampilkan layar AMOLED berukuran 6,56 inci yang memiliki resolusi Full HD 1920 x 1080p. Layar tersebut juga dilenggahi oleh punch hole yang berada di sisi kiri atas dengan rasio screen-to-body 89,9%, punya refresh rate 90Hz dan touch sampling rate mencapai 180Hz. Oppo A76 mengandalkan prosesor kelas menengah Qualcomm Snapdragon 680 yang dipadukan oleh RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, serta slot microSD hingga 1TB. Kunggalian chipset ini adalah, selain memiliki performa yang cukup oke untuk ponsel kelas menengah, chipset ini juga mampu membuat pengguna baterai jadi lebih efisien. Satu kekurangan dari smartphone ini yang Nidia rasa lumayan mengganggu adalah dari sisi kameranya, di mana Oppo A76 cuma membawa pondol dual camera beresolusi 13MP dan 2MP. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A76 terupdate ada di scene berikut. Dari Oppo kali ini kita bergeser sedikit ke sub-brand mereka, yaitu Realme 9 Pro yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada 16 Februari 2022 kemarin. Hari dengan desain unik, spesifikasi Realme 9 Pro untuk pasar Indonesia bisa Nidia bilang cukup menawan untuk sebuah ponsel di kelas menengah. Marketing director Realme Indonesia, Palson Wai, mengatakan bahwa Realme 9 Pro memiliki teknologi desain terbaru yang diberi nama Light Shift Design kelas flagship yang dapat berubah warna ketika terpapar oleh sinar matahari. Prosesor 5G Qualcomm sedepada ke-695 dipercaya menjadi sumber tenaga untuk smartphone mid-range terbaru Realme ini, di mana kinerjanya pasti akan lebih maksimal jika kita memilih varian tertinggi, yaitu 8x128GB. Kunggulan lain tentu saja ada di sektor kamera. Realme 9 Pro mengandalkan 3 buah kamera utama di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide-angle 64MP, ultra-wide-angle 8MP, kamera depth 2MP, dan kamera selfie wide-angle beresolusi 16MP. Baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W pun siap menyempurnakan Realme 9 Pro. Dan tak ketinggalan, layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci juga mampu membuat hape ini tampak lebih menarik. Untuk spesifikasi dan harga, Realme 9 Pro terupdate ada di scene berikut. Balik lagi ke brand OPPO, di mana kali ini ada ponsel spesialis kamera OPPO Reno5. Seperti diketahui bersama, bahwa OPPO meluncurkan perangkat OPPO Reno5 series di Indonesia secara resmi pada bulan Januari 2021 yang lalu, dan tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Fantasy Silver dan Stary Black. OPPO Reno5 hadir dengan dua fitur performa video terdepan di industri smartphone saat itu, yaitu AI Mixed Portrait dan AI Highlight Video. Sebagai informasi, AI Mixed Portrait adalah fitur video exposure ganda pertama pada smartphone. Sementara, AI Highlight Video merupakan fitur yang menggunakan deteksi cahaya cerdas untuk menggabungkan algoritma Ultra Night Video dan algoritma Live HDR, yang mampu meningkatkan kualitas video secara signifikan dalam suasana cahaya redup dan juga backlight. Berkat fitur-fitur tersebut, membuat OPPO Reno5 memungkinkan kita untuk menangkap dan berbagi video berkualitas profesional dengan mudah dan cepat. Bahkan, PR Manager OPPO Indonesia untuk Rino dan Eisa Res, Aryo Medianto, mengatakan bahwa ponsel ini bisa dibilang sempurna bagi kalian, konten kreator pemula. Sedikit soal spesifikasi, OPPO Reno5 mengandalkan chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan kapasitas memori 8x128GB untuk menopang performanya. Selain itu, smartphone ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 4310Ah berkemampuan charging 50W, sehingga kalian nggak perlu lagi nunggu lama buat ngecas HP kalian. Untuk spesifikasi dan harga OPPO Reno5 terupdate, ada di scene berikut. Akhirnya, kita masuk ke produk Xiaomi yang diwakilkan oleh Redmi Note 10 Pro, yang menurut Nidia merupakan ponsel Redmi paling recommended di akhir tahun 2021 yang lalu. Alasan pertama Nidia adalah karena Redmi Note 10 Pro sudah memiliki layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Bagian layar juga dilengkapi dengan kemampuan HDR dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits, dan dilindungi lapisan Corning Gorilla Glass 5. Alasan kedua adalah karena kinerja Redmi Note 10 yang disokong dengan chipset Snapdragon 732G milik Qualcomm, dan memiliki beberapa opsi RAM, yakni 6GB dengan memori 64GB dan RAM 8GB dengan memori 128GB. Kalau dari kalian ada yang merasa masih kurang, kalian pun masih bisa menambahkan microSD hingga 512GB. Alasan ketiga adalah dari kemampuan kameranya, di mana Redmi Note 10 Pro juga merupakan seri Redmi pertama yang punya kamera beresolusi 108MP. Ada pun keempat kamera Redmi Note 10 Pro, masing-masing adalah 108MP dengan aperture f1.9 dan sokongan dual pixel PDAF, kamera ultra-wide 8MP, kamera makro 5MP, dan kamera tep 2MP, yang sudah mendukung perekaman video 4K di 30fps. Dan terakhir adalah karena Redmi Note 10 Pro dibekali baterai 5020 mAh dengan dukungan fast charging 33W, yang diklaim bisa mengisi 59% dalam 30 menit pengisian. Apalagi harganya, sudah mulai ada yang dijual di bawah 3,5 jutaan aja loh. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10 Pro terupdate, ada di scene berikut. Kalau misalkan sebelumnya kita sudah membahas Realme 9 Pro, kali ini sang kakak yaitu Realme 8 Pro. Secara spesifikasi, menurut media smartphone ini tentunya sudah sangat layak untuk bersaing di pasar kelas menengah. Hal tersebut murni karena spesifikasi dari ponsel ini, di mana sudah ditenagi chipset 720G serta dukungan RAM dengan kapasitas yang besar, sehingga Realme bahkan berani menjanjikan performa gaming yang baik di ponsel ini. Tidak sampai di situ, dukungan baterai 4500 mAh plus fast charging 50W juga siap memanjakan aktivitas bermain game kita, dan diklaim mampu mengisi baterai hingga penuh 100% hanya dalam waktu 47 menit aja. Sementara kalau kita bicara soal kamera, sensor utama 108MP bisa menjadi salah satu daya tarik utama dari HP ini. Lensa utama tersebut bahkan masih ditemani juga dengan 3 lensa lain yang masing-masing beresolusi 8MP, 2MP, dan 2MP. Sementara di bagian depan terdapat sensor 16MP untuk kebutuhan selfie. Nah, kalau misalkan kita melihat harga Realme 8 Pro yang sekarang ada di angka 3 jutaan, dukungan kamera 108MP ini emang kelihatan menarik banget sih. Kalau misalkan kalian ada yang tertarik untuk spesifikasi dan harga Realme 8 Pro terupdate, ada di scene berikut ya. Lanjut lagi nih, kali ini ada Oppo A95 yang secara resmi masuk ke Indonesia di akhir tahun 2021 kemarin. Ario Medianto, selaku PR Manager Oppo Indonesia, sempat mengatakan bahwa Oppo A95 menawarkan performa tinggi perangkat smartphone yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penggunanya. Smartphone seri A terbaru dari Oppo 1 ini membawa layar AMOLED seluas 6,43 inci beresolusi Full HD+, yang sayangnya masih membawa refresh rate 60Hz. Sementara di sektor fotografi, Oppo A95 hadir dengan kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera bokeh 2MP. Sedangkan kamera depannya berukuran 16MP dengan desain punch hole. Beberapa hal yang menurut media menarik dari kamera belakang Oppo A95 ini adalah fitur Multiple Filters yang menyediakan 15 preset filter pilihan AI Scene Enhancement untuk mengoptimalkan warna, saturasi, dan kecerahan pada foto, hingga night mode untuk foto dalam kondisi cahaya rendah atau malam hari. Oppo A95 ini menurut media emang cocok banget sih buat kalian yang hobi foto-foto menggunakan smartphone. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A95 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mengingitkan ke kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang Nidia rekomendasikan di video kali ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Akhir kata, Nidia pamit, cowoknya lah! Produk terakhir dari rekomendasi kali ini adalah Poco X3 Pro. Setelah sukses dengan Poco X3 NFC, Xiaomi dengan bangga melanjutkan tahta tersebut melalui Poco X3 Pro di Indonesia. Sebagai versi Pro, spesifikasi dan harga HP Poco X3 Pro juga ada di level yang lebih tinggi. Bahkan menurut Nidia nih, dari segi performa, HP ini masih lebih proper dibandingkan dengan Poco X3 GT. Sebagai versi Pro, tentunya sejumlah peningkatan bisa terlihat dari jajaran spesifikasi Poco X3 Pro. Peningkatan utama ada pada sektor chipset, di mana Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860, di mana versi regulernya hanya menggunakan Snapdragon 732G. Performa gaming Poco X3 Pro sendiri ternyata sangat mengesankan. Mampun ini bisa melibas game-game berat seperti Genshin Impact hingga PUBG Mobile tanpa adanya kendala. Bukan tanpa alasan ya, performa Poco X3 Pro bisa kencang. Hal tersebut lantaran chipset yang ditenamkan di ponsel varian lebih tinggi dari Poco X3 NFC ini adalah Snapdragon 860, yang digadang-gadang punya performa yang sama dengan Snapdragon 855+. Namun ada hal menarik dari segi kameranya, di mana Poco X3 Pro memiliki sensor utama yang lebih kecil dibandingkan dengan versi regulernya, yakni 48MP aja. Sementara untuk kamera depannya masih ada sensor 20MP. Selain beberapa detail di atas, spesifikasi lainnya cenderung sama seperti versi reguler. Mulai dari refresh rate layar 120Hz, baterai 5160 mAh dengan fast charging 33W, serta dukungan NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 Pro terupdate ada di scene berikut. Terima kasih telah menonton!